Nah selain memandikan, memberikan pakan yang bagus, terus memberi air, teknik ini pun ini diperlukan sekali dalam memancing suara-suara untuk ayam pelung kita ini. Nah sahabat semua, ini kita lagi memancing ayam pelung ini, tidak dikelepek ya sahabat semua, tetapi dikasih pertinannya di bawah ya, supaya ayam pelung kita ini bisa berbunyi. Untuk melatih keberanian daripada ayam ini, sahabat semua bisa menaruh ayam yang lebih muda, itu di bawah ajeng. Nah ajeng kita di sebelah kiri sahabat semua, sedangkan ayam yang masih kecil ini ditaruh di bawah ajeng ini, gitu ya. Dan dikasih juga beritinanya. Ini tujuannya untuk mempercepat suara daripada ayam pelung kita agar sering berbunyi. Bisa kita lihat. Nah sahabat semua bisa kita lihat ya, itu bunyi ketika melihat ayam getinanya di bawah. Ayam pelung kita ini seolah-olah menjadi penguasa gitu ya. Karena tidak ada lagi saingan-saingan yang ada di sekelilingnya. Gitu ya sahabat semua. Nah selain memandikan, memberikan pakan yang bagus, terus memberi air, teknik ini pun ini diperlukan sekali dalam memancing suara-suara untuk ayam pelung kita ini. Jadi bakal sering berbunyi. Oh sahabat semua. Ini tandanya kalau gini, ini melihat dari betinanya tuh. Ya sahabat semua tuh. Kelihatan ini gelisah ya. Ketika melihat betinanya ini. Demikian sahabat semua. Yang mungkin bisa kita sampaikan untuk materi memancing suara ayam pelung kita kali ini dengan betina. Nantikan trik lainnya untuk penanganan suara daripada ayam pelung ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya jika videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.